Selamat datang di channel Anak Game Kita berpindah dulu ke peperangan dalam negeri di saat Portugis masih berada di Indonesia dimana pertempuran kerajaan Islam Demak melawan Portugis Saat mengusir Portugis dari bandar Sunda Kelapa menyadari peperangan di Teluk Jakarta ini merupakan perang suci demi siar Islam karena kedatangan Portugis ini di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari misi Kristen Apalagi sebelum negara di Eropa Barat ini telah menguasai Maraka yang merupakan jalur pelayaran penting ke Indonesia MR Hamid Al-Ghadri dalam bukunya Politik Belanda terhadap Islam dan keturunan Arab di Indonesia tegas-tegas menyebutkan kedatangan Portugis di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kelanjutan perang salib karena menurut Hamid Al-Ghadri dengan menguasai Indonesia Portugis ingin memotong rute perdagangan yang sudah terjalin berabad-abad antara negara-negara Islam di Timur Tengah dengan Kepulauan Indonesia Portugis berpendapat akibat menguasai rute perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Indonesia inilah menjadi sumber kekuatan ekonomi dan politik negara-negara Islam perlu dimaklumi abad ke-15 dan 16 Portugis dan Spanyol masih terlibat dalam perang salib di semenanjung Liberia dengan Portugis menjadi pemimpin agama Kristen melawan Islam perdagangan rempah-rempah waktu itu dari Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka sebagian besar diangkut para pedagang Arab ke Laut Merah baru kemudian diperdagangkan ke Eropa jadi ketika Portugis menaklukkan Selat Malaka dan berupaya menjajah Indonesia menurut Hamid Al-Ghadri bukan hanya punya motif dagang tapi juga agama hampir satu abad setelah Portugis diusir dari Sunda Kelapa Gubernur Jendral J.P. Cuen saat menaklukkan pangeran Jayakarta sekaligus membakar keraton dan sebuah majid milik pangeran dan anak buahnya tapi pada awal-awal penjajahan itu Belanda selalu mendapat perlawanan baik dari pangeran Jayakarta dan anak buahnya yang bergeriliawan di hutan-hutan sekitar daerah Jati Negara perlawanan yang lebih dasar juga datang dari Kerajaan Islam Mataram selama dua kali mengirimkan ekspedisi militer ke Jakarta disusul dengan pasukan-pasukan dari Kesultanan Islam Baten disusul Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Aceh dari tahun 1873 sampai 1903 semuanya tidak lepas dari ajaran dan semangat Islam masih banyak lagi pemberotakan yang dilakukan pada para pejuang Islam yang membuat lepot pemerintahan kolonial Terima kasih telah menonton dan bye-bye Terima kasih telah menonton!